Intro Halo, selamat datang di channel saya bersama anda dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview modifikasi Honda Jazz budget mahasiswa. Ikuti videonya sampai habis dan jangan lupa like, subscribe dan tentunya nyalakan notifikasi agar kalian update video-video saya selanjutnya. Let's go! Oke, disini saya sudah ada Honda Jazz GK5 dan sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf selama beberapa pekan atau waktu yang lalu saya belum bisa upload video karena memang ada kesibukan yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Dan disini saya mau mereview mobil Honda Jazz GK5 dengan modifikasinya, apa aja sih yang dimodifikasi di mobil ini dan tentunya nggak afdal kalau saya nggak berbicara langsung dengan owner-nya atau pemilik mobil ini. Mas Sirgi! Halo, Mas Bagas! Halo Mas Sirgi! Apa kabar Mas Sirgi? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bagas? Sehat! Jadi, belum nggak mas kita review bareng-bareng disini mas? Boleh mas silahkan sih Kak, dengan senang hati. Oke. Kalau boleh tahu ini mobilnya basicnya apa Mas? Mobil Jazz GK5 tahun 2018. 2018, berarti Model terakhir juga. Model terakhir ya? Sebelum Jazz ini discontinue, bener? Yes, betul. Berarti harganya udah masih stabil ya? Masih stabil. Masih stabil. Nggak ada rencana buat dijual? Nggak Mas, nggak ada. Jangan lalas. Oke, kita langsung bahas modifikasi apa aja sih yang ditempelkan di mobil ini sama Mas Sirgi? Bisa langsung dijelaskan Mas, apa aja modifikasinya disini Mas? Nah, untuk modif, apalagi saya masih mahasiswa, karena uang juga belum cukup banyak, yang penting simpel, look-nya dapet, performance-nya pun juga dapet. Mungkin untuk ban, sama velg, itu modifan pertama kali yang saya lakukan. untuk ban itu ada merek Yokohama, Advan Flava, sama velg-nya pakai lokalan aja, ASR. Oke. Sama pair, mereknya low ringkit, ASR. Seperti itu Mas. Itu aja ya berarti ya? Nah, untuk Mas Sirgini, modif sendiri itu udah mulai kapan sih Mas? Sejak tahun 2021. Nah itu, sejak tahun 2021, awalan itu saya modifnya yang awalan, terlebih dahulu yang enak dilihat, yaitu dari ban sama velg. Oke, ban velg. Jadi, pelek HSR, kemudian pair ya? Iya, pair-nya pakai ASR. Oke, jadi, waktu itu pair-nya belum beli ya? Berarti pelek dulu ya? Iya, pelek sama ban. Pelek band dulu ya berarti? Iya. Baru pair. Nah, kemudian, apa aja, apa lagi sih yang dimodifikasi selain ban sama velg ini Mas? Nah, ketika ban sama velg udah terpasang, saya langsung beli ke knalport. Karena mobilnya ini tuh manual, masa manual nggak ada suaranya kan nggak enak gitu? Oh, oke. Kurang. Gimana itulah suaranya nggak ada. Oke, berarti transmisinya manual ya Mas? Iya. Transmisi manual, kemudian pengen yang lebih jahat lagi ya, akhirnya diganti knalport teman-teman. Jadi, kalau belum tahu nih Mas, knalportnya pakai apa nih? Untuk knalport, muffler pakenya AKS. AKS? Terus, untuk downpipe, groundpipe, sampai resonator, saya pakai lokal, ORD aja. ORD. Itu ori semua Mas? AKS ori? Kenapa nggak pakai yang KW, TW-TW gitu? Daripada saya pakai yang KW, lebih baik saya beli ori, tapi lokal aja. Mantap. Itu. Mengergai karya orang lah. Oke. Jangan terlalu memaksakan. Oke. Jadi, setelah diganti knalport, itu performanya gimana Mas setelah diganti knalport? Untuk performa pastinya lebih, lebih apa? Lebih, powernya tuh keluar. Powernya keluar. Powernya keluar. Suaranya tuh juga keluar, tapi tetap enak suaranya tidak. Tetap enak. Beganggu. Masyarakat tetap ngebas, tapi ada powernya. Oke. Kemudian, di sektor performance, apa yang diubah? Untuk performance, pertama pasti remap ya. Remap ya? Remap. Remap menjadi round 98, turbo. Terus, kedua, tune up sama gadi busi. Belum, waktu awalan dateng sih ke bengkel, maunya sih remap aja, ternyata disarahin sama teknisinya bengkel, disuruh tune up sama gadi busi, supaya remapnya itu full total dan powernya pun juga dapet. Seperti itu. Biasanya ini Mas, remap-remap itu sekarang kan juga lagi jamannya remap-remap kan? Nah, biasanya tuh remap itu sekitarnya berapa enggak sih? Untuk remap, mungkin untuk remapnya saja sih mungkin di angkat 2 juta, tuh remap aja mungkin. Oh, 2 juta? Iya, kurang lebih 2 juta. Itu remap aja. Oke. Karena saya ada tune up, jadi busi ya total mungkin jadi 4 juta. Oh, oke. Berarti untuk remap itu biasanya setiap mobil itu beda-beda ya? Beda-beda. Setiap. Mungkin dari, apa, basicnya mobilnya itu sendiri sih. Cocok sih kalau Fortuner di remap sih. Iya. Sangat-sangat cocok tuh. Paling diesel. Monster cumi. Monster diesel. Oke, terus setelah di remap, gimana performanya Mas? Pastinya enak lah, tambah kencang. Oh, iya. Jadi kemarin sempat aku tahu juga, Mas Sergi itu pertama dia cuma beli muffler aja, dipasangkan, kemudian di remap ya waktu itu? Iya, betul. Di remap, kemudian Mas Sergi ada uang, dibelikan full system, kemudian di remap ulang lagi ya Mas Sergi? Betul. Oke. Jadi suaranya beda ya waktu dipasang muffler aja sama di full system itu suaranya beda ya? Pastinya beda. Pastinya beda. Karena kalau muffler saja kan masih ada yang ketahan di resonator sama turnpad sama frontpadnya, jadi suaranya pun kurang keluar. Kurang keluar? Oke. Berarti ini resonanya juga ada? Resonnya ada, yaitu turnpad, frontpad, reson, pakai ORD. Oke. Jadi full aftermarket. Full aftermarket. Boleh tahu nih Mas, mobil ini tuh ada namanya nggak sih Mas? Oh, pastinya ada. Ada? Ada. Namanya Mas? Bumblebee. Karena saya, ini warnanya tuh kuning seperti kayak di film-film. Transformer. Dan kedua, dia miliki karakter yang gimana ya? Simple, looknya tuh juga dapet, dilihat juga enak. Sepertinya Bumblebee kan motivaannya kan, eh sorry. Seperti di film-film Transformer, Bumblebee kan terlihat simple, tapi dia menarik. Tapi Bumblebee di Transformer itu Mustang atau apa? Oh iya, Mustang Next. Jadi ini jadi Mustang. Oke. Oke. Setelah tadi diganti ke knalpok, full system, terus di remap. Kira-kira nih Mas Yergi, pakai mobil ini top speed sampai berapa? Top speed mungkin udah sampai 200-an lah Mas. Oh, 200-an. 200-an. 200? 200 lebih. 200 lebih ya. 200 lebih ya. Terus knalpoknya pun juga kalau dipakai top speed juga pasti kencang banget. Pasti, pasti. Apalagi pernah nggak sih di tol itu lagi kencang-kencangnya, terus ada... Apa namanya? Sambungan jalan. Ya, sambungan jalan atau naikan gitu. Pasti Mas, kerasa. Pasti, kerasa. Apalagi ini jelas ya bukan kayak BMW dan lain mungkin. Kalau ada potongan jalan pasti enak. Kalau ini pasti langsung keras. Tapi ketika kejadian itu saya udah hati-hati sih kalau ada sambungan jalan ke tempatan digi soalnya. Pasti sangat kerasa banget sih Mas. Pernah mumpul rales? Mau ngumpul? Enggak sih agak. Ya mau ngumpul tapi tidak parah lah. Oke, kalau gitu kita coba tes drive mobil ini. Boleh ya Mas? Boleh Mas, silahkan. Nanti langsung sama Mas Sidgi dan kita nanti ngobrol-ngobrol juga di dalam sama Mas Sidgi. Lanjut! Oke, sekarang kita lagi di bandara. Amat Jani ya? Amat Jani, Amat Jani. Di bandara Amat Jani dan kita mau nyoba mobilnya Mas Irgi. Ini harus pakai seatbelt ya Mas ya? Oh ya jangan lupa Mas Pak Isiter Mas. Safety first. Setelah diganti-ganti di modif-modif itu pernah ngerasa bosen nggak sih Mas? Mas kayak, ah pengen nggak ganti ke ori lagi? Gimana? Nggak Mas, saya nggak pengen kembali ori lagi. Mungkin ya pengen menambah part-part yang belum bisa tercapai Mas. Seperti itu. Oh malah pengen dimodif lagi ya Mas? Pengen dimodif lagi Mas, karena ini masih ada yang kurang menurut saya. Jadi buat next, modifikasi apa yang mau ditanam di mobil ini? Next, mungkin dekat-dekat bulan ini Mas, satu Mas ada talang air. Talang air? Talang air di mobil. Ini udah ada talang air ya Mas? Kenapa di? Saya ganti merek modulung. Dan karena itu apa, look-nya pun juga lebih kelihatan Mas. Dari yang sekarang. Dan kedua, cup. Cup mobil depan sama spoiler. Rencana saya mau ganti yang karbon. Cup mau diganti karbon. Ya. Spoiler karbon. Ya. Di belakang ada Mas Jimmy, itu bisa karbon. Oh, bisa karbon. Bisa karbon. Bisa karbon. Ikari Walk. Oke. Oh iya, tadi belum disebutin Mas. Kemarin kan kita masang frameless buat plato. Oh, benar-benar. Itu belum kita sebutin. Jadi frameless ini tuh, kalau di mobil tuh kan platnya di depan kan ada plat duduannya. Ya, benar. Plat duduannya, terus diganti dengan yang frameless teman-teman. Kemarin kita, waktu ganti cukup mudah ya Mas Yo? Cukup mudah. Dan nggak ribet dan nggak pakai mor-mor. Jadi tuh enak gitu loh. Nika misal mau digunakan di model apa platnya, tinggal tempel-tempel-tempel aja. Dan nemplek gitu loh. Nggak ada space untuk rongganya. Jadi lebih kelihatan enak dilihat gitu lah. Aku pun juga waktu itu ngerasain mobilnya Mas Yergi yang standar. Setelah itu diganti full system, remap dan ngerasa dari segi tarian ya Mas Yergi? Ya tariannya. Keluar. Keluar. Powernya juga dapet. Jambar lah Mas. Jambar lah Mas. Jambar lah Mas. Nyender lah ya. Ya. Tapi kan tadi Mas Yergi udah pernah ganti, ini udah diganti pairnya. Nah itu pernah nggak sih Mas? Nyanggro. Nyanggro gitu Mas. Pasti Mas. Resonatornya kelihatan Mas. Makanya kalau misalnya ada jalan bergelombang atau ada polusi tidur, memang harus pelan-pelan sih Mas. Ya. Mengalahkan ego kenceng lah. Paling pelan-pelan aja, yang mending tetep aman keadaan mesinnya. Nggak ada kepikiran buat bikin mobil ini stage, camber gitu nggak ada Mas. Nggak ada Mas. Nggak ada. Nggak ada. Jadi, mobil ini mengusung tema apa Mas? Mengusung tema... Gimana? Maksudnya, hmm... Pertama, yang mending tuh enak dipandang gitu Mas. Pengen aku tuh keluar rumah. Abil bersihin. Luknya tuh ada. Dilihat tuh enak, nggak membesankan. Berarti kita lebih ke use daily ya? Betul, betul sekali. Use daily tapi mempertimbangkan performance juga. Ya, performanya tipis-tipis lah. yang penting bisa kenceng gitu aja lah kenceng-kenceng emang mau ikut drag race atau gimana mas? enggak mas, misal di tolan ada yang kenceng yang bisa ikutan kenceng lah mas sekarang udah enggak lah mas ya menurunkan ego mas dengan kenceng-kenceng bahaya mas bahaya ya? bahaya mending ya kenceng boleh tapi ya lihat situasi terlebih dahulu mas kalau saya kadang waktu dulu sering lah emosi selip sana sini ikutan kenceng tapi kayaknya aduh kayak gimana gitulah kurang masuk di selip raterimoy guys sekarang udah sore awes terus pas misal ya pas feeding di tol, running di tol itu pernah enggak sih pas udah kenceng-kenceng disalip lagi sama orang gitu? sering mas, sering, sering mesti selipnya mobil-mobil Eropa sama diesel-diesel mah mas diesel ya? mesti dicumi-cumi lah tau nggak? dikebuli orang-orang nggak mas? mesti ya mas, sering mas innova aja tuh untungnya mobilnya tertutup dan terbuka remnya mas buat gue cumi-cumi mas hahaha ditunggu projectnya mas irgi buat ke depan nanti mungkin kita bisa ketemu lagi di another car kalau mas irgi mau beli mobil lain macam mana mobil impiannya mas irgi itu apa mas? pengingin gue ya lambu mas lambu? tapi karena lebih kepentingan keluarga mungkin ya G kelas aja mas ya wah karena bisa mengangkut keluarga family man ternyata mas jadi family man iya betul karena menurut gue kalau ngejar lambu kayaknya udah dulu deh karena kepentingan keluarga terlebih dahulu misal pengingin kenceng-kenceng kan nah ini aja nanti kita modif untuk jadi racing racing itu aja berarti mas irgi sendiri jomblo atau udah keluarga atau gimana mas? udah punya pacaan seolah tahun-tahun dekat merapi kita abduakan merapi guys biar gak banyak main, banyak pengeluaran bener 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 dan biasanya kalau pacaran itu kan kita jemput makan, manat banyak pengeluaran ya tapi misal udah keluarga kan dimasak kayak jadi honor rewang yuk pas aja terus kan ngirit honor rewang nambah biaya rewang tuh mas? kurang ngirit tuh mas? maksudnya untuk biaya makannya tuh lebih ngirit oke mungkin cukup itu saja video dari saya dan mas irgi terima kasih banyak mas udah menyempatkan waktunya hari ini siap dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa like, subscribe dan tentunya nyalakan notifikasinya agar kalian update video-video saya selanjutnya